untuk mensupport belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar scratch masih mengenai variable sekarang kita akan belajar cara mengganti tampilan variable dan menampilkan atau menyembunyikan variable pertama sebelumnya kita menampilkan variable dengan mengklik checklist di sebelah kiri nama variable seperti ini lebih baik sekarang kita hapus sprite kucing karena kita hanya berfokus pada variable seperti yang kalian lihat disini ini adalah tampilan awal variable kalian yaitu menampilkan nama variable dan nilai yang dimiliki variable ketika kalian mengklik dua kali seperti ini maka tampilannya akan berganti menjadi hanya menampilkan nilai dari variable ketika kalian mengkliknya kembali tampilan selanjutnya adalah menampilkan nama variable nilai variable dan slider atau disebutnya trackbar yang bisa kalian gunakan untuk memberikan nilai atau nomor pada variable kalian tentunya disini nilai terendah atau nilai awalnya adalah 0 kalian bisa mengganti nilainya dengan menahan klik kiri pada mouse pada tombol slider dan kalian tarik ke kanan nilai tertinggi atau maksimal adalah 100 tentunya tanpa perlu mengklik dua kali untuk mengganti tampilan variable kalian kalian bisa menahan klik kiri pada mouse secara terus menerus sampai muncul menu kontekstual kalian lepas dan kalian pilih tampilan variable yang kalian inginkan misalkan slider selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menampilkan variable dan menyembunyikan variable tetapi sebelum itu kita akan membuat sprite atau objek baru kalian pergi ke choose a sprite dan kalian pilih tombol seperti ini kalian rapikan sekarang kalian pindah dari tab code ke kostum seperti ini dan kalian pilih text dan kalian berikan tulisan pada tombol di sini tulisannya adalah tampil seperti ini kalian bisa merapikannya dengan memilih tombol select untuk menggeser tulisan pada tombol kalian jika seperti ini kalian bisa menggunakan tombol undo sekarang kalian pergi ke sprite atau objek tombol kalian klik kanan dan kalian duplikasi selanjutnya di sini kita akan merubah tulisan tampil kalian klik dua kali seperti ini menjadi sembunyi kalian pilih tombol selek kalian pilih tombol selek dan kalian perkecil sampai ada icon seperti ini agar tulisan kalian bisa berada di tombol kalian rapikan di stage seperti ini sekarang kita memiliki dua tombol yaitu tombol tampil dan sembunyi kita kembali ke tab code dikarenakan kita sudah menampilkan variable kita akan memulai dari menyembunyikan variable kalian bisa melihat di sini terdapat icon transparan ini berarti kalian sedang memilih sprite tombol sembunyi dikarenakan kita sekarang berada di group variable di sini kalian bisa langsung menggunakan height variable yang digunakan untuk menyembunyikan variable tentunya di sini terdapat pilihan nama variablenya yaitu my variable selanjutnya kalian pergi ke event dan pilih when this sprite klik ketika sprite kalian diklik seperti ini dan sekarang kalian bisa langsung mengklik tombol sembunyi maka variable kalian akan langsung disembunyikan tanpa kalian perlu menekan tombol bendera dengan kata lain tanpa kalian menekan tombol bendera program kalian di sini langsung jalan selanjutnya kalian pilih tombol tampil seperti ini tentunya kalian bisa melihat perbedaannya ketika sprite kalian dipilih akan terdapat warna biru sekarang kalian langsung pilih ketika sprite ini diklik kalian kembali menggunakan variable di group variable dan kalian pilih show variable dan kalian klik tombol tampil maka sekarang kalian bisa menyembunyikan dan menampilkan variable sesuai yang kalian inginkan tentunya tanpa kalian perlu mengklik tombol bendera karena perintahnya ketika sprite ini diklik kita sedih pelajaran kita terima kasih kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain berikan like jika kalian menyukai video ini dan klik subscribe untuk berlangganan di belajar bentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati